Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Naldaki Mertan Sania Kita masuk ke pelajaran pertama Amun Jadidun Ini tahun baru Ini lebih ke tahun baru pelajaran Alkalimatul Jadidah Kosa kata baru Bayitun Jem'u buyut Artinya rumah Hadi koton Jem'u hadaik Artinya adalah Kebun atau taman-taman Asjarun Sajaratun Jem'u asjarun Pepo hunan Maazharun Azharun Zaharatun Jem'u asjarun Artinya adalah Bunga Ulumun Ilmun Jem'u ulumun Ilmu-ilmu Zumala Ada Zamilun Jem'u Zumala Artinya adalah Sahib atau teman Safaha Yusafihu Berjabat Tangan Berjabat Tangan Al-Mustalahatul Jadidah Kita masuk ke mustalahat yang baru Al-Jumlatu Jumlah dalam bahasa Arab Diterjemahkan dalam bahasa kita berarti Kalimat Ismun Finnahwi Maksudnya adalah Kata Benda Harfun Harfun Ini nanti juga bisa berarti huruf Atau juga bisa berarti Harfun adalah Kata depan atau preposition Fi'alun Finnahwi Kata kerja Ful Huruf Huruf Hijai Al-Kalimah Al-Kalimah Atau kalimat Dalam bahasa Arab Dalam bahasa kita berarti Kata Kalimat Dalam bahasa Arab Ketika diterjemahkan dalam bahasa kita Bahasa Indonesia Berarti Kata Lafdun Ungkapan Masuk Atau lafad Udah kita faham InsyaAllah Ta'allafal kalamu Ya terdiri dari Atau dibentuk dari Ya ta'allafu Zamanun Zaman Nah Atau waktu Al-Anna tilal Kira'ah Kharaja sa'idun Fis sabahi min baytihi Sa'id keluar Di pagi hari Dari rumahnya Wa zahaba ila ma'hadihi Dan dia pergi ke ma'hadnya Nah Ini juga ma'had ini Bisa berarti Institut Atau perguruan tinggi Atau lembaga Ataupun Universitas Na'am Sa'idun Sa'idun Talibun Yabaniun Nah Sa'id adalah Murid Yabaniun Dari Jepang Wa huwa Yata'allamu Lugat Al-Arabiyata Fi ma'hadi Ta'limi Lugat Al-Arabiyah Dan dia Belajar Bahasa Arab Di institut Di institut Pembelajaran Bahasa Arab Institut Bahasa Arab Fi Tukyu Fi Tukyu Oke Di kota Tukyu Wa huwa Ma'hadun Kabirun Hawlahu Hadi Kotun Wasiatun Dan dia Yaitu Ma'had itu maksudnya Atau institut Adalah Ma'had Institut Kabirun Besar Hawlahu Hadi Kotun Wasiatun Di sekelilingnya Adalah Kebun yang Luas Fiha Asjarun Kathirotun Di dalamnya Di dalam Ma'had itu Atau Institut itu Ada Banyak pohon Yang Tumbuh Banyak Pohon Wa azharun Jamilah Dan tentunya Banyak pula Di Tokyo Di Jepang terutama Banyak Bunga-bunga Yang cantik Seperti bunga Sakura Misalnya Wa fil Ma'had Kathirun Minat Talabati Lathina Yata'allamun Lugat Al Arabiyata Dan di ma'had Ma'had Tempat Belajarnya tadi Kathirun Banyak Dari Siswa Atau Mahasiswa Yang Belajar Bahasa Arab Wayat Rusun Al-Ulum Al-Islamiyata Dirasatan Cahidatan Yang Mereka Belajar Ilmu-ilmu Keislaman Dirasatan Cahidatan Sungguh-sungguh Atau Dengan Belajar yang Baik Wahina Ma'qabala Sa'idun Zumala'ahu Sofahahum Wahidan Wahidan Dan Ketika Sa'id Bertemu Dengan Teman-temannya Sofahum Maka Sa'id menyalami Mereka Satu Per satu Waqalalahum Dan berkata Kepada mereka Sa'id berkata Kepada mereka Kullu'amin Wa'antum Mikhayirin Oke Ini doa Setiap tahun Dan mudah-mudahan Antum semua dalam Kebaikan Atau Semoga Setiap Tahunmu Dalam Kebaikan Sama As'ilat Istiab Silahkan Antum Baca pertanyaannya Kemudian Antum Jawab Sama Al-Kalimat Wa'an Wa'u Sekarang kita membahas Kalimat Dan jenis-jenisnya Nah Masalah Al-Jumlah Itu kalimat Kharaja Sa'idun Fis-Sobahi Kharaja Sa'idun Fis-Sobahi Al-Kalimatu Kharaja Kita masukkan bahas Kharaja Nau'uha Fi'lun Oke Kharaja ini disebut dengan Fi'lun 5 Lianna Kalimatun Tadullu Ala'amalin Hadatha Fi'l-Zaman Il-Mazi Karena dia menunjukkan Tentang kata Yang terjadi pada zaman telah Lampau Semak Sa'idun 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 Nau'uha Jenisnya apa? Ismun Li'ahna kalimatun Sumiyya biha syakhsun Karena dia adalah kata Yang dinamai dengannya adalah Nama seseorang Maka disebut dengan Ismun Atau dalam bahasa kita kata Benda Al-Kalimatu Adzaniyah Kalimat yang kedua Al-Jumlatu Adzaniyah Kalimat yang kedua Wa filma'ah dikathirun Minattolabati Kita membahas tangwa Nau'uha Jenisnya apa? Harfun Li'annah kalimatun Layadharu Maknaha Illa Illa Iza kanadzma'a Guiriha Karena dia adalah kata Yang tidak diketahui maknanya Kecuali apabila dia Bersama atau bergabung dengan Kalimat yang lainnya Minal Ismi'a menul fi'li Sama Fi Fi Harfun Aydun Li'annah kalimatun Layadharu Maknaha Illa Illa Iza kanadzma'a Guiriha Sama Karena dia adalah kata Yang tidak nampak Atau tidak diketahui Maknanya Atau tidak bisa Difahami maknanya Kecuali apabila dia Bersama dengan Kata yang lainnya Nah Sekarang kita masuk ke Al-Qa'idah Al-Qa'idah tuh Al-Kalimatulafdun yata'allafumin Ba'di hurufil hijai Oke Jadi kita katakan kalau Ta'allafi ta'allafumin Berarti tersusun dari Berarti Kalimat Al-Qa'limatul Oke Kata Al-Qa'limatulafdun Kata adalah ungkapan Yang tersusun dari Huruf-huruf hijai Misnu'kharaja Ini kharaja Ini tersusun dari Huruf hijai Khakak Wajim Kharaja Sa'idun Sa'idun juga masuk ke kalimah Fi Dan dalam bahasa Arab Terkadang kata ini cukup satu huruf Mislu al-waw Waw ini juga masuk ke dalam al-kalimat Al-kalimat salasatun anwa'in Berarti kalimat dibagi menjadi tiga Ismun wa fi'nun wa harfun Oke ada dibagi menjadi tiga Isim, fi'il, dan huruf Al-ismu kalimatun sumia biya syakhsun au syai'un akhar Yang dimaksud dengan ismun adalah kata Yang dinamai dengannya Itu nama seseorang atau nama-nama benda lainnya Mislu contohnya Sa'idun, baitun, hadikatun Semua al-fi'ilu kalimatun tadullu ala amalin haditha Fiz zamanil ma'adhi Awil hadir, awil mustakbal Oke Sekarang fi'il adalah Kata Yang menunjukkan tentang perbuatan Yang terjadi di zaman lampau Atau kata kerja lampau misalnya Awil hadir atau sekarang Awil mustakbal atau yang akan datang Mislu kharaja zahaba yata'allamu Kharaja keluar zahaba pergi Yata'allamu sedang belajar Al-harfu kalimatun yadharu ma'na ha'a ma'a ghairi ha' minal kalimati Yang dimaksud dengan huruf adalah kata yang dia dapat diketahui maksud maknanya Apabila dia bersama dengan kata yang lainnya Mislu, misal adalah Ila, wa, dan fi Nah Wahadamina Ini bacaan kita saat ini Al-an, antum coba Perhatikan tatribatnya Antum baca tatribatnya Silahkan antum coba untuk mempelajari Kemudian antum Ketika mendapati kesulitan Fas'alu ilaiya Wa'l-an Nakhtatin bidu'ai kafiratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyatu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton